Intro Pengalaman pahit menimpa Sul Kifli, Hakim Pengadilan Agama di Lumajang, Jawa Timur. Ia dilempar kursi oleh Sunan Diono, seorang tergugat pada sidang putusan cerai di Pengadilan Agama setempat. Kejadian tersebut berawal saat korban menyidangkan kasus putusan cerai di Pengadilan Agama kelas 1A Lumajang. Pelaku yang saat itu berada di dalam ruang persidangan emosi setelah mendengar putusan cerai oleh Ketua Majelis Hakim. Awalnya, pelaku melampiaskan emosinya kepada istrinya karena telah menggugat cerai dirinya. Pelaku kemudian memukul istrinya dengan kursi besi yang ada di ruang sidang. Tak hanya itu, pelaku kemudian melepar kursi hingga menyebabkan korban terluka. Ketua Majelisnya itu dilimpar kursi, dilimpar. Bukan dibukul ya, dilimpar. Kalau istrinya dibukul pakai kursi sebelum dilimparkan ke hakim tadi. Luka, luka di bagian bibis belah atas bawah mata. Itu saja, akhirnya disambil ke visum, ke dokter, dan itu sudah setelah ada visum nanti kewenangan kepolisian. Usai kejadian ini, pihak pengadilan agama Lumajang langsung melapor ke pihak polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melepar kursi lantaran emosi atas putusan perceraiannya. Motif sementara dari pelaku adalah merasa kecewa atas pelaksanaan sidang perceraian atau keputusan manusia. Karena bukan hakim saja yang dianiaya, istrinya juga kan? Betul, jadi merasa kecewa terhadap istrinya karena telah melakukan tugatan. Kasus seperti ini harusnya tidak terjadi dalam proses persidangan, sebab hakim merupakan pejabat negara yang wajib dihormati dan dihargai, apapun keputusannya. Protokol keamanan yang ketat akan menjadikan hakim lebih tenang dalam menjalankan tugasnya.